Awalnya saya dulu backgroundnya muslim ya, saya latar belakang dari muslim, bapak dan ibu juga muslim, saya juga dididik ya madarasa, terus kalau jam 6 sore gitu kita ada ngaji gitu ya, jadi kayak pendalaman gitu, pendalaman apa ya, ngaji gitu ya, menerjemahkan gitu, tapi waktu pas itu saya nggak terlalu ini banget gitu, nggak mau mendalami gitu, saya masih hafal ayat-ayatnya yang dari muslim gitu ya, kayak al-fat ya, sampai sekarang pun saya hafal dan surat-surat pendeknya juga saya hafal gitu. Dan saya bisa di umur 17 saya itu dituntun sama roh kudus gitu ya, karena waktu umur 17 ibu saya itu udah janda ya, karena bapak meninggal, jadi di umur 17 itu saya harus bekerja gitu ya, untuk mencukupi jadi tulang punggung gitu, jadi mencukupi kebutuhan ibu saya, adik saya gitu waktu itu. Dan waktu saya umur 17 itu saya kerja di Bandung gitu, umur 14-nya saya kerja di Bandung, terus umur 17-nya saya memutuskan untuk pulang ke Jawa gitu. Saya asalnya dari Semarang ya, Jawa Tengah gitu, tadinya mau masuk gereja aja, ada rasa, saya kan orang muslim, masa masuk gereja sih? Itu kayak pantangan gitu, orang muslim masuk gereja gitu ya. Dan waktu dia kotbah di depan itu, hati saya itu kayak bener-bener tersentuh gitu, dia berbicara, menceritakan itu kayak latar belakang dari keluarga saya gitu. Karena saya di keluarga itu kayak dimusuhin, kayak dijauhin sama saudara-saudara yang lain gitu, saudara. Jadi waktu itu pendeta ngomong gitu, saya nggak kenal pendeta itu, tapi kok dia itu ngomong kok ini banget ke hati, itu nyentuh banget ya di hati. Saya sempat nangis gitu. Terus sama ini, pengurusnya gereja katanya di, ini punggung saya diginiin ya biar tenang gitu, nangis yang keras aja nggak apa-apa biar lega hatinya. Nah semakin saya tuh nangis-nangis gitu, emang lega gitu. Dan waktu itu, saya nggak ngerasain apa-apa ya, cuman kesentuh aja waktu pas nyanyi, ikut kebaktian gitu ya, nangis aja gitu. Nah dan waktu itu, kadang lihat ya di Youtube gitu, orang pada ini, orang Kristen hidupnya tuh kayaknya damai, nggak ada masalah gitu ya. Sampai kepikir, apa saya mau masuk Kristen aja kali ya, biar hidup saya tuh nggak ada masalah gitu ya. Tapi saat dia ngabarkan Injil, hati saya tuh memberuntak, marah. Kadang saya marahin, saya maki-maki itu. Saya bilang, kamu udahlah Tuhan Yesus, itu Tuhan, itu manusia, ngapain kita sembah-sembah dia, itu bukan Tuhan, saya bilang gitu. Tapi nggak ada putus asa saudara-saudara. Dia tetap mengabarkan Injil, hari demi hari itu ngabarin Injil. Kadang saya nggak terima, marah gitu. Setiap dia ngabarin Injil, marah gitu. Dan pada waktu itu, saya itu sakit ya. Saya tuh punya makronis, dan waktu kita merayakan hari-ulang tahun saya, saya tuh makan ini ya, kue ulang tahun, tiba-tiba malamnya jam 11 malam itu, perut tuh kayak kebakar gitu ya. Saya mikirnya, jangan-jangan saya disantet gitu. Jadi waktu itu bener-bener itu sampai jam 2 saudara-saudara, saya bener-bener menahan kesakitan itu, saya dilarikan di rumah sakit gitu. Dan waktu saya diinap di rumah sakit, tak henti-hentinya suami itu mendoakan saya gitu. Tapi saya cuek. Nggak-nggak mau denger menceritakan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Kamu mau nggak saya doain? Tapi saya tuh nggak mau jawab, nggak mau denger gitu. Nah akhirnya, uji Tuhan tuh tiba-tiba sembuh gitu. Setelah diinpus, setelah minum obat gitu ya, sembuh gitu. Dan hari minggunya, kita ada acara tenanto gitu, di luar kota sama rombongan gereja Thailand. Dan di sana, saya itu di dalam gereja ya. Awalnya di dalam gereja itu, pendeta itu khutbah itu tuh pandangannya ke saya, nuju ke saya terus gitu. Kadang saya mikir, kok aneh banget ya pendeta itu kok melihatnya ke arahnya, pandangannya ke saya terus gitu. Dan waktu itu, pas dia khutbah itu, saya merasa bener-bener di dalam gereja itu tuh ada apa, bener-bener damai sejahtera gitu. Padahal saya waktu itu masih muslim ya. Saya belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya gitu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amen. Yesus adalah Tuhan dan Allah dan juru selamat kita. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa percayalah kepadaku, percaya juga kepada dia yang telah mengutus aku. Nah saudara-saudara karena aku dan Bapak adalah satu. Saudaraku, hal ini tidak dapat kita pungkiri bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan Allah kita. Saudara, bagaimana ia bekerja memenangkan banyak jiwa di hari-hari ini? Taukah saudara, bahwa begitu banyak orang di luar sana yang dimenangkan oleh Kristus bukan karena dari penginjilan, tetapi karena Tuhan melakukannya sendiri di dalam diri mereka. Perasaan-perasaan mereka yang kadang sulit untuk dipahami, justru mereka dapat memahaminya di dalam iman Kristen. Baik saudara-saudara, kali ini kesaksian itu datang dari Semarang. Ada seorang pesaksi dari Semarang, bagaimana ia menceritakan perjalanan hidupnya. Dia mau kehilangan damai sejahtera, dia tidak percaya sama sekali dengan kekristianan. Tapi bagaimana dia mengalami mujizat demi mujizat dari waktu ke waktu. Mujizat Tuhan terus terjadi kepada dia. Saudaraku, ini adalah sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Kiranya kesaksian ini dapat menginspirasi dan dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Mari, sama-sama tanpa berlambat waktu, kita akan dengarkan kesaksian berikut ini. Selamat menyaksikan. Haleluya. Salam saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan ya, malam hari ini saya bisa memberikan kesaksian yang saya alami. Dan saya benar-benar bisa bertemu dengan Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi, awalnya saya dulu backgroundnya muslim ya. Saya latar belakang dari muslim, bapak dan ibu juga muslim. Saya 10 bersaudara dan saya anak nomor 9 gitu. Dan waktu, semasa waktu saya kecil, saya juga dididik ya, Madarasa. Terus, kalau jam 6 sore gitu, kita ada ngaji gitu ya. Jadi kayak pendalaman gitu, pendalaman apa ya, ngaji gitu ya. Menerjemahkan gitu. Tapi waktu pas itu, saya nggak terlalu, nggak terlalu ini banget gitu, nggak mau dalami gitu. Saya masih hafal ayat-ayatnya yang dari muslim gitu ya, kayak al-fat ya. Sampai sekarang pun saya menghafal dan surat-surat pendeknya juga saya hafal itu. Dan saya bisa, di umur 17, saya itu dituntun sama Rok Kudus gitu ya. Karena waktu umur 17, ibu saya itu udah janda ya. Karena bapak meninggal, jadi di umur 17 itu saya harus bekerja gitu ya. Untuk mencukupi, jadi tulang punggung gitu. Jadi, mencukupi kebutuhan ibu saya, adik saya gitu waktu itu. Dan waktu saya, umur 17 itu saya kerja di Bandung gitu. Umur 14-nya saya kerja di Bandung. Terus, umur 17-nya saya memutuskan untuk pulang ke Jawa gitu. Saya asalnya dari Semarang ya, Jawa Tengah gitu. Dan saya mau les, nggak punya uang karena waktu jaman dulu itu les itu bayarnya sekitar 1 juta gitu ya. Untuk mendapatkan sertifikat menjahit gitu. Dan waktu itu saya bener-bener nggak ada uang. Nah, ada teman yang ngasih tahu info, Kamu ikut aja di LPK yang di gereja yang letaknya itu di stasiun Poncol, Semarang katanya gitu. Saya penasaran waktu itu ya, saya akhirnya nyambangin ke gereja gitu. Tadinya mau masuk gereja aja, ada rasa, saya kan orang muslim, masa masuk gereja sih? Itu kayak tantangan gitu, orang muslim masuk gereja gitu ya. Tapi, saya kan juga kepepet, saya nggak ada uang. Akhirnya, saya masuk ke gereja dan saya ketemu sama Bu Mada. Jadi, yang pengurusnya gereja itu ya. Jadi, akhirnya saya tanya-tanya, katanya iya, ini tempat les menjahit gitu. Terus, saya tanya pendaftarannya bayar berapa, Bu? Oh, enggak, ini udah disediakan sama gereja. Jadi, sama sekali nggak ada biaya gitu. Waktu itu benar-benar, puji Tuhan ya, saya nggak ada uang. Akhirnya, saya juga les disitu ya, diterima dengan senang hati sama mereka gitu ya. Akhirnya, saya les disitu empat bulan lamanya, teman-teman. Dan waktu itu, setiap pagi, kita ada kebaktian gitu ya. Kita berdoa, nyanyi-nyanyi gitu ya. Pada waktu itu, pas kebaktian pagi itu, pas berdoa dipimpin sama pendeta, saya nggak kenal pendeta itu. Dan waktu dia kotbah di depan itu, hati saya itu kayak benar-benar, apa ya, tersentuh gitu. Dia berbicara, apa ya, menceritakan itu kayak latar belakang dari keluarga saya gitu. Karena saya di keluarga itu kayak dimusuhin, kayak dijauhin sama saudara-saudara yang lain gitu, saudara. Jadi, waktu itu pendeta ngomong gitu. Saya nggak kenal pendeta itu, tapi kok dia itu ngomong kok ini banget ke hati itu, nyentuh banget ya di hati. Saya sempat nangis gitu, terus sama ini, pengurusnya gereja, katanya di, ini punggung saya diginiin ya, biar tenang gitu. Nangis yang keras aja, nggak apa-apa, biar lega hatinya. Nah, semakin saya tuh nangis-nangis gitu, emang lega gitu, pemerintah. Dan waktu itu, saya nggak ngerasain apa-apa ya, cuman kesentuh aja waktu pas nyanyi-nyanyi, ikut, apa, ikut ini ya, kebaktian gitu ya, nangis aja gitu. Nah, waktu itu di usia 20 tahun, saya memutuskan untuk menikah ya waktu itu. Memutuskan untuk menikah, dan saya dapat kerja di pabrik itu, selama 3 tahun di pabrik. Karena kebutuhan ekonominya semakin, ini ya, terpuru. Jadi, terpaksa saya harus ke Taiwan gitu, harus meninggalkan anak, suami, dan saudara gitu. Dan di Taiwan, saya setahun di Taiwan, saudara, semua hasil uang gaji saya kirimkan ke ini, ke suami gitu. Dan ternyata suami itu menyalahgunakan dari hasil keringat saya gitu. Dan akhirnya, suami itu main cewek gitu, akhirnya dia pergi nikah sama cewek lain. Saya ditinggal gitu ya, terus saya tuh bilang gini, aduh, kok kayak gini sih hidup saya gitu. Waktu itu bener-bener udah putus asa ya, udah kayak mau mengakhiri hidup gitu. Tapi saya mikir, saya masih punya ibu, saya masih punya anak, saya harus bertahan, saya nggak boleh mati gitu. Dan waktu itu, kadang lihat ya di Youtube gitu, orang pada ini, orang Kristen hidupnya tuh kayaknya damai, nggak ada masalah gitu ya. Sampai kepikir, apa saya mau masuk Kristen aja kali ya, biar hidup saya tuh nggak ada masalah gitu ya. Nah, akhirnya, saya itu ketemu sama orang Taiwan, yaitu saksi-saksi Yehua gitu. Itu ajaran yang menyimpang ya, saudara. Dan akhirnya, saya ikut setahun, saya setahun ikut itu, agama nyimpang, Kristen nyimpang itu. Nah, saya ada kitab sucinya juga, pokoknya setahun saya ngikut gitu. Nah, akhirnya, saya hidup sendirian kan, kok kayak gini ya, hidupnya nggak ke arah gitu. Kayak apa ya, ibarat daun kering, yang kena angin itu lari ke sana, lari, terbang ke sana, terbang ke sini gitu. Sama sekali bener-bener nggak ada tujuannya gitu. Nah, pada waktu itu, saya kenal sama suami saya yang sekarang ini, itu orang Thailand. Waktu kita masa pacaran gitu ya, dia itu mengabarkan Injil ke saya gitu. Menceritakan Injil, betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu, betapa hebatnya Tuhan Yesus itu gitu. Tapi, saat dia ngabarkan Injil, hati saya tuh memberuntak, marah. Nah, kadang saya marahin, saya maki-maki itu suami saya ya, waktu itu. Saya bilang, kamu udahlah Tuhan Yesus itu Tuhan, itu manusia, ngapain kita sembah-sembah dia, itu bukan Tuhan, saya bilang gitu. Tapi, suami saya itu nggak ada putus asa, saudara-saudara. Dia tetap mengabarkan Injil, hari demi hari itu ngabarin Injil. Kadang saya nggak terima, marah gitu. Setiap dia ngabarin Injil, marah gitu. Dan pada waktu itu, saya itu sakit ya. Saya tuh punya makronis, dan waktu kita merayakan ulang hari, ulang tahun saya, saya tuh makan ini ya, kue ulang tahun. Tiba-tiba malamnya jam 11 malam itu, perut tuh kayak kebakar gitu ya. Saya mikirnya, jangan-jangan saya disantet gitu. Nah, jadi waktu itu bener-bener itu sampai jam 2, saudara-saudara saya bener-bener menahan kesakitan itu, saya dilarikan di rumah sakit gitu. Dan waktu saya diinap di rumah sakit, tak henti-hentinya suami saya tuh mendoakan saya gitu. Tapi saya cuek. Enggak-enggak mau denger suami saya tuh menceritakan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Kamu mau nggak saya doain? Tapi saya tuh, enggak-enggak mau jawab, enggak mau denger gitu. Nah, akhirnya, Puji Tuhan tuh tiba-tiba sembuh gitu. Setelah diinpus, setelah minum obat gitu ya, sembuh gitu. Dan hari minggunya, kita ada acara tenanto gitu. Di luar kota sama rombongan gereja Thailand. Dan di sana, saya itu di dalam gereja ya. Awalnya di dalam gereja itu, pendeta itu khutbah itu tuh pandangannya ke saya, nuju ke saya terus gitu. Kadang saya mikir, kok aneh banget ya, pendeta itu kok melihatnya ke arahnya, pandangannya ke saya terus gitu. Dan waktu itu, pas dia khutbah itu, saya merasa benar-benar di dalam gereja itu tuh ada apa, benar-benar damai sejahtera gitu. Padahal saya waktu itu masih Muslim ya. Saya belum menerima Tuhan Yesus sebagai jurus selamat saya gitu. Dan akhirnya, pas waktu masuk dalam doa, kan orang berdoa itu kan nunduk ke bawah ya kepalanya. Terus matanya kan nutup mata kan kita. Pas waktu berdoa itu, rambut saya ini tuh kayak di, ini, di lus gitu. Tapi mikir saya kaget gitu, siapa yang ngelus rambut saya gitu kan. Saya lihat kanan-kiri, semua orang lagi pada tunduk, pada tutup mata, karena lagi berdoa saudara-saudara. Jadi waktu itu, selesai berdoa, tiba-tiba tuh ada satu yang saya lihat, salib Tuhan Yesus. Karena itu salibnya gede banget ya, cuma saya lihat gitu. Waktu saya lihat itu benar-benar, apa ya, kok di sini tuh ada kedamaian gitu, tenang gitu. Terus saya tuh mikirnya, ah, udah lupain, jangan, jangan, jangan itu, saya nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu. Dan akhirnya, kita itu Januari, Januari kemarin itu, tanggal sembilannya, apa? Iya, Januari, tanggal satunya lah, kita ada rundingan sama gereja Thailand. Pendetanya, dia bilang, maaf Rika, kalau kamu masih di muslim, saya nggak bisa nikahin kalian gitu. Tapi saya jawabannya keras, masih keras kepala. Saya bilang, ya nggak apa-apa, kalau nggak ini, kalau saya harus di muslim, ya nggak apa-apa. Saya pokoknya nggak mau pindah agama, tetap saya, tetap di islam, saya nggak mau pindah kristen gitu. Dan suami saya pun, karena imannya kuat juga, dia juga mau gimana-mana, juga tetap dia itu mau di kristen. Nggak mau ikut saya ke muslim waktu itu. Dan waktu itu, pokoknya nyantai gitu. Pokoknya pendeta saya tuh udah ngantem gitu. Jadi, saya nggak mau dengerin pendeta saya, pokoknya intinya, saya tetap mau di muslim. Saya nggak mau pindah ke kristen, saya nggak mau terima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan saya, Tuhan Allah. Saya yang hidup gitu ya, saya nggak mau terima Tuhan Yesus. Dan pada waktu malam harinya itu, jam 11 malam, saya itu lagi mau istirahat tidur ya. Karena seharian kerja, saya kecapean, saya kan kalau tidur, ini tembok, saya menghadap tembok gitu ya. Lagi tidur, lagi merem aja mata. Saya nggak tidur ya, baru merem kok. Saya juga sadar waktu itu. Tiba-tiba tembok itu tuh terbelah, kebuka gitu. Dan kanan kirinya itu tuh gelap gulita, nggak ada sinar sama sekali saudara-saudara. Cuma saya lihat satu jalan itu, lurus, terang banget. Dan dari ujung sana, saya lihat sinar yang begitu, terang banget gitu. Tiba-tiba itu sinar mendekat, mendekat, mendekat. Saya kaget, sepontan saya melek mata. Saya tuh nggak lihat apa-apa. Tembok itu, saya raba-raba nggak kebuka. Terus, sempat saya duduk seperti ini. Saya minum, akhirnya saking kagetnya, sampai nafas saya tuh ngehan kayak lari maraton gitu. Saya minum, terus saya mikir, apa ya? Saya kepikiran terus. Terus saya lanjut, tidur lagi. Baru aja merem mata tuh. Tiba-tiba tembok itu kebuka lagi, saudara-saudara. Dan saya santai, karena udah ngelihat dua kali ya. Santai gitu. Ya itu lihat lagi, sinar terang itu lagi. Semakin mendekat, mendekat, dan mendekat itu. Lihat satu sosok itu, saudara-saudara. Sosoknya itu pakai jubah putih, rambut sebau ini. Itu sosok itu tuh cowok gitu. Dan saya nggak lihat mukanya, karena sinarnya itu bener-bener silau. Bayangin, saudara-saudara. Kalau kita di tengah siang hari ya, jam 12 siang gitu. Saudara kalau lihat matahari, bisa nggak lihat. Otomatis ini ya, apa? Kalau orang Jawa bilangnya kebelerangan gitu ya. Apa? Silau banget sinarnya. Jadi, saya tuh nggak bisa melihat itu siapa. Tapi aneh, saudara. Yang bikin hati saya tuh tenang. Saya nggak pernah merasakan di muslim setenang ini, saudara-saudara. Setiap saya ada masalah, saya nggak pernah setenang ini. Dan saya tiga hari, saya nggak mau keluar kata-kata, saya nggak mau tanya itu siapa, ke siapa, nggak mau tanya. Saya pendem. Tapi semakin saya pendem, pendem, pendem gitu. Saya tuh ada rasa ini ya, penasaran itu apa? Yang saya lihat itu apa gitu. Saat saya kerja aja, saya kepikiran. Kemarin itu yang saya lihat itu apa? Saya belum tidur. Saya nggak mimpi, saya yakin saya nggak mimpi gitu loh. Dan akhirnya, saya iseng. Saya telpon pendeta Thailand saya gitu ya. Dan saya telpon pendeta, dia nanyain. Rekah, yang kamu lihat itu sinarnya putih atau hitam. Saya bilang putih. Terus kamu lihat itu apa? Yaitu tembok tiba-tiba kebuka, saya lihat jalan lurus itu gitu. Dan saya lihat sosok, satu sosok itu ya, laki-laki berjubah putih. Dan rambutnya sebau ini gitu. Kadang saya di Muslim ya, seingat saya di Muslim itu ada ayatnya itu. Ihdina shirolat al-mustakin. Yang artinya, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Dan saya itu benar-benar merasakan itu tuh yang di Alkitab saya yang sekarang ini ya. Di Yohanes itu, pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak bisa sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi, Yesuslah jalan yang lurus itu. Saya berpikiran kayak gitu saudara-saudara. Dan akhirnya, saya memutuskan, saya mau dibaptis gitu. Dan akhirnya, saya memutuskan dibaptis. Bukan karena saya mau menikah dengan orang Kristen. Saya menikah, mau dibaptis. Tidak. Sama sekali tidak. Banyak teman-teman ngomong seperti itu. Tapi saya tidak cuma karena nikah. Saya mau mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan Tuhan ala saya yang hidup. Tapi saya benar-benar mengalami sendiri Tuhan. Saya mengalami jaman Tuhan. Saya mengalami mujah-mujah Tuhan. Makanya saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Tuhan ala kami yang hidup. Dan saat waktu saya dibaptis, banyak penderitaan Tuhan yang berikan kepada saya gitu. Karena orang Kristen itu bukan apa ya. Bukan karena pengen dapat enaknya aja. Kita juga harus memikul salibnya saudara-saudara. Jadi waktu saya memutuskan jadi pengikut Yesus. Saya itu benar-benar memikul salibnya Tuhan itu berat. Sampai waktu itu saya putus asa. Tapi teman-teman seiman saya menguatkan saya. Hingga akhirnya saya benar-benar bertahan. Sampai sekarang banyak penderitaan-penderitaan yang saya alami ini. Saya sudah terbiasa gitu. Dari waktu saya kenal Tuhan Yesus. Saudara saya. Kakak kandung saya itu gak suka ya. Karena dulunya kita muslim. Terus kita pindah agama Kristen gitu ya. Saudara itu benci, membenci, marahin ia. Terus dia pernah bilang kakak saya. Kalau kamu pindah agama, kamu ngikut Yesus. Kalau kamu mati, kamu kuburin jenazah kamu sendiri. Saya gak mau nyentuh kamu, saya gak mau mandiin kamu. Karena itu pantangan buat orang muslim gitu ya. Jadi, waktu itu benar-benar saya itu mikir. Saya gak takutlah dengan ancaman kakak saya kayak gitu gitu. Saya juga waktu itu nanya sama suami. Kalau saya meninggal, apa kamu mau menguburkan? Sedangkan saudara-saudara saya udah lepas tangan gak mau menguburkan saya. Suami, udah gak apa-apa. Saya yang akan nguburin kamu kalau kamu meninggal. Dan waktu itu benar-benar saya itu kayak disemangatin gitu ya. Terus akhirnya yaudah, saya lanjut. Pokoknya saya mau terima Tuhan Yesus gitu ya. Dan waktu saya terima juga teman. Teman yang benar-benar akurat sama saya. Dia ninggalin saya gitu. Katanya, kamu udah mengecewakan saya. Karena apa? Saya pengen kamu nikah dengan orang Kristen. Kamu ngajak suami kamu masuk ke muslim. Tapi kenapa kamu malah masuk ke Kristen gitu. Terus saya bilang sama teman saya. Saya aja gak tau. Tapi saya benar-benar melihat Tuhan gitu. Dan saya mikir. Bukan agama yang bakal menyelamatkan kita. Tapi iman kita yang menyelamatkan kita. Bukan kebaikan kita yang menyelamatkan kita. Bukan apa ya. Jadi kita bakalan naik ke surga itu tuh iman kita yang menyelamatkan kita gitu kan. Dan akhirnya waktu itu semua orang meninggalkan saya. Saya sendirian ya. Cuman suami yang selalu menamani saya. Yang suami kedua ini ya. Yang orang Thailand itu. Dan akhirnya saya benar-benar ini ya. Kehilangan orang-orang yang saya cintai gitu. Itu benar-benar sedih bagi saya gitu ya. Karena kita kehilangan orang yang kayak teman-teman baik sama saya gitu. Pada pergi ninggalin kita gitu. Saudara-saudara yang kita maksudnya makan, hidup susah, tidur bareng gitu ya. Dari kecil gitu ya. Apalagi saudara sekandung gitu ya. Pada benci waktu itu. Karena saya terima Tuhan Yesus gitu. Jadi waktu saya terima Tuhan Yesus itu benar-benar gak gampang gitu saudara-saudara. Saya di Taiwan bayangin tiga bulan namanya saya gak dapat kerjaan. Benar-benar ini diuji gitu. Waktu itu ada corona ya. Corona belum parah waktu itu. Kayak itu udah lari kesana kesini cari kerjaan kemana-mana gak dapet gitu waktu itu. Karena dulu saya kan kerjanya jaga orang tua ya pasien gitu. Karena saya pengen ke pabrik gitu kan. Dan saya waktu itu benar-benar kayak diombang-ambingkan gitu. Saya sampai lari ke Dolio. Saya sampai... Sampai cari-cari kerjaan kemana-mana gak dapet saudara-saudara. Sampai saya tuh putus asa gitu. Dan saat ini benar-benar waktu itu saya udah benar-benar putus asa gitu. Teman saya seiman gitu menguatkan saya. Rika kamu harus sabar. Karena memikul salib Tuhan Yesus itu gak gampang gitu. Kalau kamu bisa melalui salib Tuhan Yesus ini. Penderitaan ini saya yakin iman kamu semakin kuat gitu. Jadi waktu itu saya nganggur tiga bulan lamanya. Saya lebih rajin ini pendalaman Alkitab gitu ya. Jadi waktu itu siap malam saya berdoa, berdoa dan berdoa sama Tuhan. Dan saya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan ala kami yang hidup. Tuhan yang mengerti kesesakan umatnya gitu. Jadi saya berdoa. Puji Tuhan. Selama tiga bulan saya nganggur. Saya gak dapet pekerjaan sama sekali. Harapan saya pengen di pabrik gitu. Benar-benar tercapai gitu. Puji Tuhan. Tuhan itu menyediakan pekerjaan saya di pabrik. Yang lebih deket sama suami. Yang kalau libur suami bisa main ke mes saya gitu. Dan puji Tuhan mes sendiri aja ini. Saya tuh kamar sendiri gitu. Biasanya kalau di Taiwan itu ya mes itu kan satu kamar untuk berapa orang gitu ya. Puji Tuhan. Ini tuh benar-benar rencana Tuhan. Benar-benar. Puji Tuhan tuh benar-benar nyata gitu di dalam itu. Waktu saya benar-benar kabar menanggung ini ya. Memikul salibnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh menyediakan semua untuk saya gitu. Dan puji Tuhan juga teman-teman yang beda negara sama saya. Orang Filipin. Filipina ya. Dia juga seiman. Puji Tuhan. Dia juga orang Kristen gitu. Dan saya di pabrik semua orang ramah, semua orang baik. Dan majikannya baik pula gitu. Dan puji Tuhan saya benar-benar tak henti-hentinya mengucapkan syukur sama Tuhan. Dan ajaib lagi. Waktu tangan saya yang kanan ini, ini sampai bengkak. Dua-duanya bengkak waktu itu. Sampai sekarang aja masih keselio, ini belum-belum sembuh gitu ya. Setiap saat mau bekerja, saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan mampukan saya hari ini, Tuhan. Saat ini tangan saya lagi keselio, lagi bengkak. Lagi pada kapalan sakit, Tuhan gitu. Sedangkan saya di pabrik harus kerja berat, angkat-angkat kayu 50 kilo. Itu gak mudah, saudara-saudara. Saya benar-benar, kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu mustahil. Tapi, saya berserah sama Tuhan. Bahwa Tuhan tuh mengerti apa yang jadi keluhan kita. Tuhan mengerti. Akhirnya, waktu saya kerja, benar-benar mujian Tuhan tuh nyata. Dimampukan gitu. Saya bisa angkat 50 kilo. Itu kayu beratnya kayak apa. Saya bisa bekerja. Terus, tangan saya saat bekerja itu gak kerasa sakit. Bayangin keselio itu rasanya kayak apa. Saudara-saudara, benar-benar sakit. Tapi, waktu saya bekerja sama sekali gak ada kesakitan. Dan, mujian Tuhan Yesus tuh benar-benar banyak gitu ya. Waktu saya tiga bulan nganggur, saya tuh gak ada kerjaan. Bayangin, buat makan aja kesusahan. Saya tuh sampai ngirit gitu ya. Buat nasi bok ya. Kalau di Indonesia nasi bok. Kalau di sini nasi pentang gitu ya, saudara-saudara. Satu bok makanan yang isinya ayam satu. Nasi, ya gak banyak lah ya. Sayuran gitu ya. Itu saya makan tuh buat siang sama malam. Separuh-separuh saking ngiritnya, saudara-saudara. Pokoknya, waktu itu benar-benar sedih lah. Saya gak ada uang gitu ya. Tapi, muja Tuhan tuh ada gitu ya. Karena apa ya? Karena kita percaya. Kita percaya. Tuhan itu pasti sediakan. Tuhan itu pasti menolong kita gitu. Entah itu dengan cara apapun. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus gitu. Dan waktu saya buka-buka dompet gitu ya. Itu gak ada uang gitu. Dan waktu itu beberapa hari gitu ya. Saya iseng-iseng. Lihat dompet saya, saya buka gini. Kok ada seribu? Kalau uang Indonesia itu mungkin 500 ribu. Bayangin, saudara-saudara gitu. Lumayan buat nyambung hidup saya selama dua hari, tiga hari gitu ya. Ngirit-ngiritnya gitu ya. Puji Tuhan. Sampai saya tuh mikirnya, jangan-jangan suami saya kasih surprise buat saya gitu ya. Kejutan buat saya gitu ya. Tapi saya tanya ke suami, apa kamu ngasih uang? Masukin uang ke dompet? Kata suami, enggak. Serius? Enggak. Saya bilang, orang Kristen gak boleh bohong loh. Suami bilang, serius? Saya gak pernah naruh gitu. Kalau saya, iya ya, saya bilang iya. Kalau tidak, saya tidak. Padahal saya terhiran. Kok ada uang? Siapa yang nyelipin gitu ya? Tapi saya percaya, itulah mujiat Tuhan gitu. Jadi, mujiat Tuhan itu benar-benar nyata di hidup saya gitu. Dari yang kelihatan mustahil itu, bagi kita, tapi bagi Tuhan tuh, sama sekali gak ada yang mustahil. Dan waktu pas teman-teman saya, waktu menjauhi saya itu, sakit ya hatinya itu, benar-benar sakit gitu. Karena kehilangan teman-teman yang kita cintai gitu. Tapi puji Tuhan gitu ya. Tuhan itu gak pernah, gak pernah ini meninggalkan kita ya. Tuhan selalu setia sama kita. Tuhan ngerti apa yang jadi keluhan kita gitu. Saya setiap malam berdoa sama Tuhan. Tuhan, kembalikanlah teman-teman saya. Kembalikanlah saudara-saudara saya yang dulu membenci saya. Ya puji Tuhan, waktu pas Idul Fitri kemarin gitu ya, saya telpon saudara, karena saya juga toleransi sama keluarga saya, meskipun kita beda agama gitu ya. Saya bahasa-bahasa telpon sama keluarga, saya mengucapkan selamat hari Raya, Idul Fitri, mohon maaf lahirkan batin gitu ya. Kalau orang Islam, minal aidin wafa izin gitu ya. Jadi saudara itu, loh kamu tuh orang Kristen, kok bisa, bisanya kamu ngomong gitu. Iya, gak apa-apa. Saya bilang gitu. Nah, dari situlah hubungan kami bisa membaik, membaikkan, membaik gitu. Dan teman saya waktu yang baik itu meninggalkan saya, tiba-tiba itu telpon gitu ya. Udah lama kita lepas kontek, WhatsApp diblokir, pokoknya line juga diblokir, semua kita tuh udah lepas komunikasi gitu ya. Tapi puji Tuhan, teman saya itu ngubungin saya sendiri gitu. Katanya, Rika, gimana kabar kamu gitu. Aduh, ini kok gak ada angin, gak ada apa kok, tiba-tiba teman saya nelfon saya gitu, nanyain kabar saya gitu. Terus saya bilang, kabar saya puji Tuhan baik gitu. Terus teman saya bilang, semalaman saya ngimpi gitu. Kamu kenapa-kenapa gitu. Saya takut kamu tuh sakit atau apa. Oh, enggak. Puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya, Tuhan masih ini ya, memberikan kesehatan kepada saya gitu. Dan akhirnya, hubungan kami juga membaik lagi gitu. Pokoknya benar-benar Tuhan itu benar-benar baik gitu. Dan, mujiatnya itu benar-benar nyata di hidup saya gitu. Makanya saat ini, saya lagi diuji juga dengan pekerjaan saya ini. pekerjaan saya yang saya kiranya, tadinya saya menganggap pekerjaan saya ini ringan. Saya lihat balok-balok kayunya itu enggak terlalu gede-gede. Ah, saya sanggup, saya mampu gitu ya. Tapi, pas masuk kerja, tiba-tiba saya harus mengangkat-ngangkat 50 kilo gitu ya. Sampai ke seleo gitu, tangannya, saya udah-udah, tadinya udah menyerah gitu. Udah, aduh Tuhan, saya udah enggak tanggup Tuhan. Berat ini, berat saya wanita gitu. Apalagi dulu itu bekas operasi cesar gitu ya. Saya enggak kuat angkat 50 kilo kayak gitu. Tapi, inilah mujiat Tuhan gitu. Di saat tangan saya kesakitan kayak gini, ke seleo kayak gini, Tuhan itu memberi kekuatan kepada saya gitu. Ya, cukup sekecan dan terima kasih. Ini kesaksian saya. Bener-bener Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang, Tuhan Allah kita yang mengerti kesesakan pada umatnya. Saat kita percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kita, Tuhan itu selalu setia sama kita. Saat kita menghadapi, saat kita memikul salibnya Tuhan Yesus, tapi kita dengan sabar, kita selalu setia sama Tuhan Yesus. Tuhan itu pasti menyatakan mujiatnya untuk kita. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Kiranya kesaksian saya ada bisa ini ya, memberkati saudara-saudari yang mendengarkan kesaksian saya. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya. putih. Tuhan.